Oke, lovely people, belakangan ini kan kita banyak banget mendengar berita bahwa ada namanya pernikahan dini. Udah kayak lagu ya. Jangan biarkan saya menyanyi, nanti kupingannya sakit. Jadi sempet viral juga nih, ada bocah umur 13 dan 15 tahun yang ada di Kalimantan Selatan minta dinikahkan. Wah, mereka sendiri yang request untuk nikah. Katanya biar nggak terjadi satu dan lain hal, jadi lebih baik nikah aja. Wah, langsung geger dong ya. Terus ada juga berita 17 dan 15 tahun yang ada di Sulawesi Barat, benar. Terus kita pernah dengar beberapa kali berita tentang Syekh Puji yang usianya 43 tahun pada saat itu. Itu mengajak nikah anak SD umur 12 tahun yang ada di Semarang. Sempat masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Sempat didatengin Komnas Anak dan akhirnya batal pernikahannya. Dan belakangan ini juga sempet viral, kakek nih umurnya 75 tahun. Mengajak menikah 18 tahun gadis di Sulawesi Selatan. Wah, kok kayaknya banyak banget ya orang-orang yang kepikiran mengadain pernikahan dini. Padahal pernikahan dini itu kan kalau kita telah ah lagi itu adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai itu berusia 18 tahun. Nah, kalau saya bilang sih selain itu memunculkan resiko kesehatan bagi si perempuannya, tapi yang namanya pernikahan dini itu juga bisa loh berpotensi untuk memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Serius banget ya. Bahkan hal ini sudah diatur. Untuk di Indonesia sendiri, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 6, ini tuh mengatur batas minimal usia untuk menikah. Itu di mana pernikahan hanya diizinkan bila prianya itu berusia 19 tahun. Dan si wanitanya paling tidak 16 tahun. Tetapi hal tersebut juga harus dilihat lagi dari sisi medis dan psikologis. Karena usia tersebut pun masih terbilang dini untuk menghadapi problema atau masalah pada pernikahan. Kemudian harus dipertimbangkan yaitu faktor resiko keselamatan. Resiko keselamatan ini gak hanya semata muncul dari KDRT, tapi juga bisa datang dari kesehatan reproduksi di perempuannya. Karena faktanya, perempuan yang berusia 10-14 tahun itu memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan perempuan yang berusia 20-25 tahun. Gak hanya itu, pada usia 15-19 tahun, perempuan juga memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar organ reproduksinya itu berbahaya, terkena komplikasi. Makanya organ reproduksi wanita di atas usia 18 tahun itu dirasa sudah semakin matang. Nah, secara biologis yang ditakutkan apa aja sih? Yang pertama adalah mulut rahimnya, di mana mulut rahim itu belum terlalu siap nih untuk menerima hubungan seksual dan mengalami reproduksi. Kalau terlalu dini, jaringan-jaringan di sekitar daerah kualitaan itu memang belum siap secara utuh untuk menerima rangsangan seksual. Dan, kalau pun nanti jadinya hamil nih, ini mereka kan masih di usia remaja jadinya ya. Jadi, usia remaja yang masih sangat muda itu, kalau hamil, itu bisa rentan mengalami yang pertama, anemia. Anemia bisa menyebabkan berbagai gangguan pada kesehatan janin dan juga ibunya sendiri. Lalu, bisa terkena penyakit darah tinggi pada kehamilan, yakni preeklampsia atau eklampsia. Yang itu menyebabkan darah tinggi, kejang, dan lain sebagainya, akhirnya bisa mengakibatkan gangguan pada kehamilan, bahkan sampai keguguran janin. Kemudian, resiko bayinya itu jadi lahir krematur, sama dia bisa mengancam nyawa sang ibu juga. Faktor kedua, yaitu gangguan psikologis. Nah, secara psikis, anak yang dibawa umur itu kan belum siap dan belum mengerti nih tentang hubungan seks itu sebaiknya seperti apa. Hubungan rumah tangga seperti apa. Akhirnya, bisa aja mengalami trauma psikis yang akhirnya berkepanjangan. Nanti kalau misalnya dia hamil juga, dia usia yang muda, psikologis untuk membesarkan anak dari kandungan sampai lahir, sampai merawatnya dia. Tiba-tiba punya tanggung jawab gitu ya, orang usia remaja punya tanggung jawab jadi seorang ibu yang membesarkan manusia kecilnya. Wah, itu kan jadi tantangan psikologis yang berat juga tuh. Makanya akhirnya bisa muncul berbagai macam gangguan psikologis, kayak baby blue syndrome, depresi, pasca persalinan. Ya, akhirnya dia jadi tidak mampu untuk merawat anaknya dengan baik. Dan dia juga jadi tidak menjadi ibu yang setutuhnya karena tidak bisa merawat anaknya dengan baik itu. Jadi banyak, panjang yang harus dipertimbangkan. Kemudian, selain itu, faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan. Karena juga jarang nih, begitu udah menikah, ya penikahan ini pada anak-anak di bawah umur itu, itu membuat anak-anak jadi putus sekolah. Yang melanjutkan pendidikan rasanya sangat sedikit, makanya itu sangat menyedihkan. Apalagi kita tahu, ibu itu kan kunci pendidikan anak-anaknya. Ya, ini nggak semata-mata kita omongin soal akademis aja, tapi bagaimana seorang ibu itu bisa membesarkan anaknya dengan baik, mengetahui segala sesuatunya, pelajaran hidup itu kan banyak, dan ya, itu tentu harus menjadi pertimbangan yang utama juga. Karena bagaimanapun juga, ibu harus punya bekal merawat anaknya, merawat bayinya yang tidak diajarkan di masa sekolah sebelumnya. Itu tadi pertimbangan yang bisa dilakukan kalau ingin dilakukan pernikahan dini. Tapi ngomong-ngomong, mikirin pernikahan dini orang lain, mendingan mikirin pernikahan sendiri aja kali ya. Biar bahagia, sukses gimana. Tapi paling nggak ini bisa menjadi referensi untuk Anda kayaknya. Oke, itu tadi semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share videonya. Sampai jumpa, love you people! Terima kasih telah menonton!